selamat menikmati ketemu lagi dengan saya kali ini kita akan membahas keris lebih spesifikasinya membahas tamor keris tamor keris ini sangat terkenal di kalangan masyarakat karena sebagian besar masyarakat Jawa mempercayai bahwa tamor ini dapat memberikan pengaruh sebuah kewibawaan yang besar bagi si pemilik jadi kebanyakan para pejabat itu sangat mencari jenis tamor seperti ini oke simak to reviewnya saya akan mensut lebih dekat biar teman-teman semua bisa lebih detail dalam melihat videonya oke teman-teman ikuti terus videonya jangan lupa di like di subscribe kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar oke simak terus nah teman-teman semua ini adalah keris yang tadi saya maksud mungkin disini teman-teman semua bisa kita melihat melihat ini adalah keris dengan pamor ujung gunung ada beberapa istilah bagi penamaan pamor keris ini ada yang menyebutnya rojo abulo rojo ada yang menyebutnya ujung gunung dan ada juga pamor yang hampir mirip ini itu namanya pamor junjung derajat junjung derajat itu hampir mirip dengan ujung gunung cuman perbedaannya disini kita lihat garis ini kalau ujung gunung ini berawal dari pangkal bilah kemudian kembali kembali ke bilah lagi ini juga hal yang sama dari sini kembali ke pangkal bilah lagi sampai ujung pun juga akan begitu dan selalu kembali ke pangkal bilah nah seperti ini dan kembali ke pangkal bilah sedangkan kalau junjung derajat itu bentuknya hampir sama seperti ini seperti ini pada pamor yang pertama cuman yang kedua itu tidak mulai dari pangkal bilah nah seperti ini seperti lebih mirip seperti pangkat pada kemiliteran nah itu kalau junjung derajat sedangkan ini adalah pamor ujung gunung ya saya akan ambil minyak biar teman-teman semua dapat melihat tampilannya setelah diminyai akan menjadi lebih bagus seperti apa minyaknya sudah kita ambil ya ingat teman-teman kalau teman-teman semua di rumah punya tosan aji itu dalam melakukan peminyakan bilah keris sebaiknya dilakukan dengan rutin karena yang mencegah keris untuk korosi itu ya hanya minyak ini jangan menggunakan minyak misik ya minyak misik itu karena kekentalannya yang sangat itu justru malah tidak efektif karena kekentalannya itu jadi minyak misik sendiri tidak mampu untuk meresap ke dalam pori-pori bilah pusaka cukup dengan menggunakan minyak singer atau bisa juga menggunakan baby oil nah teman-teman inilah tampilan pamurnya setelah dikasih minyak seperti ini ujung gunung itu alur pamurnya itu mulai dari pangkal bilah dan kembali ke pangkal bilah nah seperti ini teman-teman sedangkan keris ini sendiri diperkirakan zaman pembuatannya adalah zaman mojopait dengan dapur tilam seperti ini teman-teman semoga videonya bermanfaat kalau videonya bermanfaat teman-teman bisa membagikan ke teman-teman sekalian tolong di-share biar juga bermanfaat bagi yang lain oke untuk dari sini cukup sekian dulu terima kasih dan selamat belajar selamat 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 selamat